Intro Jelang peringatan 10 November, 7 ribu lebih peserta ramaikan parade Surabaya Juang. Aksi heroik tetrikal peperangan are-are Surabaya merebut kemerdekaan dari sekutu hingga parade yang berakhir di jalan wali kota Mustajab. Damainya animo, masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya. Parade Surabaya Juang akan menjadi agenda nasional dan dapat menarik wisata sejarah serta peningkatan ekonomi. Ribuan masyarakat kota pahlawan antusias menyaksikan parade Surabaya Juang tahun 2023. Masyarakat kota Surabaya berduyun-duyun berkumpul di depan Tugu Pahlawan hingga sepanjang Jalan Gemblongan, Jalan Tunjungan, Jalan Kupernusuryo, Jalan Yasudarso dan berakhir di Jalan Wali Kota Mustajab. Parade dimulai dengan aksi teatrikal, namun Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang berperan sebagai tokoh gubernur Suryo berpidato penuh heroik, membuat semua laskar arek-arek Surabaya dengan hikmat mendengarkan. Dan Tuman Meriam mulai menggema di Kota Surabaya. Pertempuran antara arek-arek Surabaya dengan sekutu dimulai. Saat terjadi perang, tersiar pula kemandang pidato Bung Tomo. Kemuruh jeritan teriakan arek-arek Surabaya selama berperang pun semakin membuat masyarakat bergidik. Usai aksi teatrikal perang 10 November 1945, Laskar Putri menutupi jasad arek-arek Surabaya yang gugur dengan kain merah putih, serta diringi pembacaan puisi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Rini Indriani dengan judul gugur. Wali Kota Surabaya, RI mengatakan Parade Surabaya Juang Jelang Peringatan 10 November ini didaftarkan dalam karisma event Nusantara tahun 2024 yang dikelola oleh Kemenparekraf RI. Dimana akan menjadi daya tarik pariwisata untuk mendongkrak perekonomian dan sejarah Kota Surabaya. Alhamdulillah tadi kita membacakan pidatonya pidatik kebunan Suryo. Sekaligus disitu tidak ada kata-kata sepakat sehingga terjadilah pertempuran itu. Dan di terakhir saya juga menyampaikan kepada masyarakat Surabaya, kita harus ingat pesan Bung Karno bahwa perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Pesan itu yang harus kita pegang, karena itu saya mohon kepada masyarakat Surabaya, kita tetap berjuang bersama, kita tetap bersatu, memegang tali selatu rohim untuk persatuan bangsa dan negara, karena kita harus bisa merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari stunting. Maka kalimat Bung Karno tadi yang harus kita camkan dan masukkan ke dalam hati kita. Jangan bertempur, jangan berperang, jangan bermusuhan dengan bangsa kita sendiri. Parada Surabaya Juang sendiri diikuti sebanyak 7.000 lebih peserta, diantaranya prajurit TNI, perangkat daerah di lingkup pemerintah kota Surabaya, komunitas sejarah dan pemuda, serta organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Nyoman Stadi, Surabaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.